Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini dia lontar yang sudah ditulis atau sudah jadi Sebelum kita mau melanjutkan latihan menulis atau menyurat lontar Kita harus mengetahui beberapa alat yang dipergunakan di saat menulis atau menyurat lontar Yang pertama yaitu daun rontal yang kita gunakan sebagai media di saat menulis lontar Yang kedua pengrupa yaitu alat untuk menulis di daun lontar tersebut Setelah ditulis nanti lontar akan dihitamkan mempergunakan pintih atau kemiri yang sudah dibakar Setelah itu baru dibersihkan mempergunakan tisu atau kapas Nah nanti sebelum lontar ditulis kita garis dulu lontar tersebut mempergunakan garis bantu atau garis pinggirnya Biar pinggir sesuratan lontar menjadi rapi Ini sahabat posting channel di kesempatan hari ini yang berbahagia Berduku mau latihan menulis lontar bersama siswi SMP Negeri 4 Mengumi Siapa namanya? Adek? Desi Desi kelas berapa? Kelas 9 Kalau sebelum menulis ceritanya Kalau sebelum menulis cerita Di dalam lontar nike Diawali dengan Om Awli Kenama Astur Nah nanti Adek Sedikit dulu di sini Setelah dicari tadi Diawali dengan Om Awli Kenama Astur Lalu nanti Menyambung ke cerita Setelah itu Amat Siwa Silahkan masuk Yes Siapa namanya siswanya? Siapa namanya? Adek? Adek Ah Chandra Dari Chandra ini kelas berapa kelas 8 terus denger-denger Chandra di SMP negeri 4 menghubungi jabatannya jadi apa ya ini ketua OSIS SMP negeri 4 menghubungi yes ya kalau ada yang salah nulis apa diisi ini ada satu aksara ampamanya mau menulis aksara te Chandra menulisnya aksare Nel kan salah jadinya Nika diatasnya diisi udu di bawahnya diisi suku nanti orang yang mau baca lontaran Alhamdulillah mengerti yang pun Oh berarti ini aksare Sane ala tidak bisa dibaca untuk sahabat hosting channel sekian dulu dari kami bertiga untuk hari ini menulisnya kami tidak tidak menggunakan dulang karena tidak membawa dari rumah yang tengih Niki nanti untuk melanjutkan latihan menulisnya nanti bisa dianggap di rumah dan sahabat hosting channel semuanya semangat belajar dan khususnya dalam belajar menulis lontar selain kita mengetahui ilmu pengetahuan untuk tata cara peralatan di dalam menulis lontar tersebut dan tetap untuk menjaga melestarikan mengajakkan budaya Bali di dalam menulis lontar yaitu dulu untuk perkenalan alat-alat di saat menulis lontar tata cara atau bagaimana proses penulisan nanti kita bahas di episode berikutnya terima kasih